Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan keempat tahun 2019-2020. Puan mengatakan DPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU tentang perlindungan data pribadi atau BDP. Dalam rapat paripurna, Puan mengatakan DPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, DPR juga akan membahas RUU tentang daerah kepulauan dan RUU tentang Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Puan juga mengatakan DPR dan pemerintah harus memberikan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan suatu undang-undang serta menjamin undang-undang yang telah disepakati sebagai program legislasi nasional prolegnas prioritas dapat diselesaikan dengan baik meski pandemi COVID-19 masih melanda. Tidak jauh ada yang pertama, pada masa persidangan empat ini, DPR itu memiliki segala agenda strategis untuk dapat diselesaikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi agaran, fungsi pekawasan, dan fungsi diplomasi. Walaupun pelaksanaan dapat dilakukan dengan protokol COVID-19, DPR dan pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan roh undang-undang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pendentukan undang-undang. Sementara itu terkait persiapan pilkada 2020, Puan menambahkan menaruh perhatian khusus agar pelaksanaannya pada 9 Desember mendatang tetap menyesuaikan protokol kesehatan COVID-19. Puan juga meminta pemerintah mempersiapkan pilkada 2020 secermat mungkin. Selain itu, Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan, fraksi PDI Perjuangan mendukung dan menyetujui pembahasan tingkat lanjut mengenai langkah ke depan terkait pemulihan ekonomi nasional dan pembahasan lainnya dengan kementerian terkait. Hari ini kami DPR RI melakukan pembukaan masa sidang Juni-Juli 2020 dan beberapa agendanya yaitu terutama mengenai masalah pemulihan ekonomi nasional termasuk di dalamnya juga untuk pembahasan tingkat lanjut bersama dengan DPR dan pemerintah mengenai anggaran 2021. Hari ini dilakukan pendapat-pendapat fraksi, fraksi-fraksi dan kami dari fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk membahas tingkat lanjut bersama-sama dengan kementerian keuangan dan kementerian-kementerian yang terkait. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.